Kita bergeser ke Kota Semarang, kebutuhan oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUDK RMT Wong Sonogoro, Kota Semarang saat ini dipasok dari dua perusahaan penghasil oksigen, yakni PT Samator Jawa Tengah dan PT Langgeng Gresik Jawa Timur. Pihak Rumah Sakit menyatakan sejauh ini, ketersediaan oksigen untuk pasien COVID-19 masih tercukupi. Di RSUDK RMT Wong Sonogoro, Kota Semarang, kebutuhan oksigen setiap hari mencapai 15.000 liter untuk pasokan oksigen dari PT Langgeng Gresik Jawa Timur setiap hari mencapai 9.000 liter oksigen, sementara pasokan dari PT Samator Jawa Tengah mencapai 9.000 liter oksigen. Sehingga total RSUDK RMT Wong Sonogoro memiliki pasokan oksigen mencapai 18.000 liter untuk penanganan pasien COVID-19. Pasokannya biasanya kita mempunyai dua, yaitu dari dua rekanan, satu samator, dua langgeng. Terus kemudian kita juga berusaha mencari transporter lagi, karena kalau kita mengandalkan dua itu, untuk kebutuhan 15.000 meter kipik berhasil masih kurang. Untuk sementara pasokan aman Pak ya? Aman, sampai saat ini aman. Sementara itu tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate BOR di RSUDK RMT Wong Sonogoro sudah mencapai 100 persen. Namun biar rumah sakit mendegaskan tidak pernah menolak pasien yang datang. Jumlah tempat tidur di ruang isolasi rawat inap saat ini mencapai 452 tempat tidur, sedangkan di ruang ICU jumlah tempat tidur untuk isolasi mencapai 52 tempat tidur. Sementara di ruang IGD terdapat 37 tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19.